Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini ya pada video kali saya akan mencoba performa dari Redmi Note 9 Pro ini ya di sini saya akan coba untuk bermain game Oke baik pada video kali ini saya akan coba performa Redmi Note 9 Pro setelah update MIUI 12.0 titik 1.0 ya dengan versi Androidnya sudah Android 11 atau Android area jadi seperti apa performanya setelah kita atau selama bermain game ya di sini saya akan coba bermain game pertama sama main Free Fire kan ini banyak sekali permintaan yang dibuatkan video bermain game Free Fire ya yang kedua saya akan coba bermain game PUBG dan yang ketiga saya akan coba juga untuk bermain game Mobile Legends smartphone ya tapi monopin ada yang tampon yang masuk dulu nih kayaknya ya Oke seperti apa performanya simak aja dan tenaga videonya selanjutnya kita lanjut saja ya eh kita sekarang kita buka dulu handphonenya Hai ini bisa teman-teman lihat ya ini versi Androidnya sudah 12-11 dan ini untuk nilai-nya adalah 12.0.1.0 ya di sini saya ini gesture ya bukan pakai tombol ya bisa teman-teman lihat nih jadi katanya kemarin ada beberapa bug ya katanya tidak bisa menggunakan gesture tapi di sini saya bisa ya dan beberapa aplikasi yang katanya tidak normal seperti wa disini saya coba wa lancar-lancar saja ya jadi tidak ada kendala sama sekali seperti ini ya dan apa namanya nah mungkin saya yang saya apa namanya dapatkan hal baru dari update ini adalah kita bisa menggunakan di sini kita bisa menghidupkan WiFi sekaligus bisa menghidupkan hotspotnya nah itu mungkin salah satu kelebihannya jadi bisa teman-teman lihat nih saya mencoba untuk menghidupkan WiFi nya dan sekaligus menghidupkan hotspotnya gitu Hai setiap teman-teman ini nih lampang hotspotnya dan bisa di apa namanya di share jadi teman-teman bisa menghidupkan WiFi dan sekaligus menghidupkan hotspot yang mungkin sebelum di update sebelum sebelumnya belum tidak bisa ya seperti itulah mohon maaf ya agak berlibat Oke kita lanjut saja ke performanya nah ini yang saya jadi pertanyaan ini ini untuk apa ya saya juga belum tahu nih fungsinya untuk apa itu jadi ada tambahan di Android 11 itu ya kita Hai itunya aja sebetulnya ini seperti ini sedih disini sih keterangannya perangkat cerdas cap control ya mungkin kontrol kucing ya kalau di bahasa kita ya Hai seperti ini belum saya katanya ini sih ada ini hanya untuk bermain game-game kecil katanya game kecil atau game-game yang ringan tapi saya belum coba ya Oke disini saya akan coba bermain game nih disini sudah saya siapkan ya freefire dan mobile Legends dan PUBG ya seperti apa performanya nanti bisa teman-teman lihat dan teman-teman bisa simpulkan sendirian sendiri ya kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya oke kita langsung saja di sebelumnya disini saya coba di O disini gonduk gagal bisa teman-teman ya ini efeknya udah 31 GPU 10 persen dan CPU nya 34 persen ya kalau bisa di zoom seperti ini ya ini belum belum masuk ke apa namanya ke game nya ya mungkin disini apa namanya WP nya belum hidup kayaknya nih coba hidupkan dulu sini Oh ternyata dia kita hubungkan terlebih dahulu ya untuk wifi nya kita lupakan jaringan nah internet oke sudah terhubung ya dan ini cepat banget ya Nah bisa nah teman-teman biasa lihat ya ini ah apa namanya simbol untuk hotspot dan WP nya bisa menyala kedua-duanya seperti itu Oke kita lanjut saja nih maut tadi error karena belum terhubung ke jaringan oke kita langsung saja ya supaya tidak terlalu banyak apa namanya kalau kata orang mah banyak ngomong gitu ya Oke kita langsung saja ke permainannya oke tapi mohon maaf disini saya bukan player pro ya disini saya sebagai player dadakan saja ya bermain game game di saat waktu 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 luang itu jadi saya tidak terlalu apa namanya Hai maniak game ya Oke kita main squad aja biar cepet Oke ini masih estimasi, ya nanti kita percepat ya selamat menikmati disini yang bermain tiga orang ya kita loncat saja ya, loncat kita kencing saja, biar kedengaran kita kontrasnya full saja ya, biar kelihatan atau malah ini ya, segini ya ini menurut saya smooth ya, tidak tidak tersendat-sendat ya waduh, bom apa-apa udah udah, ini gimana nih belum apa-apa udah, ada yang nembak-nembak nih belum dapat senjata malah selamat menikmati ini baterai 98% terlihat 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 dengan gaya terlihat 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 kelihat terlihat 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 sesi trader semuanya semuanya banget ya jadi tidak ada kendala sama sekali Oke kita lari saja Oh kemana dia kita pakai dulu Aduh belum dapat senjata nih Oh mati weh Oke mungkin itu untuk bermain game perifaya di sini saya kalah terus ya jadi kurang seru kita lanjut ke game berikutnya ya jadi sini hanya atas aja saya akan coba untuk bermain mobilajen dulu ya karena banyak sekali permintaan untuk bermain mobilajen ini ya kita update dulu nih jadi mungkin kebanyakan yang memakai Redmi Note 9 Pro ini banyak sekali pakai untuk bermain game diantaranya yaitu Free Fire Mobile Legends pubg dan ada juga bermain game yang lainnya tapi emang kebanyakan mereka yang menggunakan Redmi Note 9 Pro ini adalah game-game yang sudah saya sebutkan tadi jadi dikomentar juga ada yang minta seperti ini ya minta tes performa bermain game pubg free fire dan mobilajen jadi coba saya akan buatkan ya untuk videonya saya akan menikmati saya akan menikmati disini masih update ya ya suara iklim akan bersimbah darah cahaya hanya milik orang yang benar suara iklim akan bersihkan hai 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 di sini saya akan memakai raphaela ya Oh nilai oke di sini saya memakai Laila ya tadi bukan rafaelah ya hai hai selamat menikmati oke disini masih menunggu ya menunggu loading dulu ya wah ini belum masuk nih oke langsung saja maju ya saya tidak ada kendala ya untuk ambah namanya jadi lebih smooth ya istilahnya ya ini bisa teman-teman lihat nih tidak ada kendala sama sekali ya kita langsung saja tembang oke hancurkan saja guys waduh mati ini jadi begini ya kalau misalnya jadi player dadakan tidak tahu aturan mainnya tapi tidak apa-apalah yang penting disini bukan hanya apa namanya menang dan kalanya tapi disini sharing performanya setelah update kita menunggu dulu nih ini aduh mati lagi nih di sini saya menggunakan grafik rata kanan ya untuk beratnya sudah di rata kanan ya kita pasti bisa kita pasti bisa kita pasti bisa nah aku yang aku mu kaya kok jadi kalah sayang di sini nih kita butuh bantuan nih kayaknya ya 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 hai 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 terlalu jago lagi aduh jauh Teruskan sehingga kamu dapat menandingi kapital initiate retreat Wow tuh hero nya jago banget tuh kita main di kiri saja ya terdiri kanan kalau terus nih serius kan hingga kamu dapat menenangin kepintaranku Aduh kalah terusnya aduh-adeuh masih 813 nih kere jendela Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai 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 jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin segitu aja ya informasi yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini jadi tadi saya sudah tes untuk bermain apa namanya bermain pertama Free Fire yang kedua saya bermain Mobile Legends dan yang ketiga ini adalah saya sudah bermain PUBG ya oke kita lihat kita keluar dari gamenya dulu kita lihat di apa namanya untuk baterai tersisa bisa teman-teman lihat ya kurang lebih tadi 98 sekarang udah 89 nya dan disini bisa teman-teman lihat untuk screen on timenya kurang lebih 14 menit dan bisa teman-teman ya untuk penggunaannya disini yang terbesar adalah untuk sistem Android PUBG Mobile dan Mobile Legends ya tapi untuk Free Fire tidak begitu memakan baterai dan baterai ya baterai ya walaupun sini ada ya yang enam aplikasi yang mengulas baterai dan terhanya WhatsApp Facebook eh PUBG mym3 linkedin ya kita coba cek untuk suhu ya di sini suhunya mencapai 38 derajat celsius ya jadi menurut saya nih untuk panasnya tidak terlalu ya kalau untuk boros mungkin bisa teman-teman simpulkan sendiri ya gimana menurut teman-teman semua dari tadi baterai 98% dan sekarang sudah 89% ya dalam jika waktu mungkin tadi kurang lebih ya sekurang 1 jam kurang ya oke oke mungkin segitu aja eh video kali ini mudah-mudahan kalian teman-teman tidak puas ya dengan apa namanya yang saya sajikan pada kesempatan kali ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar ya dan mengirimkan permintaan di komentarnya dan saya sudah buatkan mudah-mudahan kalian tidak puas dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sudah mendukung channel ini akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya tetap jaga mohon maaf tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati